Halo teman 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 di channel The Gadget jadi di video kali ini saya akan unboxing powerbank ini dia powerbank dari Akome ikuti terus video ini kita langsung mulai unboxing oke teman teman jadi kita langsung mulai unboxingnya ini dia powerbanknya dari media saya nah kita bisa lihat yang pertama itu dia di depannya itu ada tulisan Akome terus disini ada tulisan powerbank nah disini tentu powerbanknya ya kotak agak lonjong gitu oke terus disini ada tulisan 10.000 mAh terus ini ada nomor serinya ya AP104 oke terus di sampingnya ini kosong, samping sebelah sini kosong, gak ada tulisan apa-apa atas bawahnya juga kayak kosong ya terus langsung ke belakang aja ya ini di belakang itu sama ada tulisan Akome ya ada tulisan Akome terus disini ada 18 bulan dan garansinya jadi 18 bulan itu berarti 1 tahun setengah lah garansinya itu 1 tahun setengah terus disini ada PD itu power delivery ya power delivery plus Qualcomm Quick Charge 3.0 jadi dia udah mendukung fitur fast charging yang ada di hapon hapon jaman sekarang terus kalau gak salah dia kalau yang di Oppo itu namanya apa ya kayak rapid charge gitu lah yang cepat juga ya dia udah mendukung juga nah terus disini dia 22,5 watt power outputnya ya terus disini ada 5 ampere output maksimum ya output maksimumnya itu dia 5 ampere terus disini ada Akome intelligent charge ini AIC jadi dia punya teknologi sendiri untuk mengatur kayak seberapa besar kebutuhan untuk handphone ini atau untuk barang-barang yang kita mau cas pakai ini gitu ya nah terus dia support small jadi support device-device yang kayak headset bluetooth atau kayak jam tangan gitu lah ya smartwatch gitu yang membutuhkan arusnya itu kecil jadi gak beda dengan handphone-handphone yang arusnya itu besar gitu sampai 18W atau 25W gitu ya sedangkan kalau untuk ini dia support ya bisa kayak hecat-hecat gitu lah jadi kalau misalkan terlalu besar dulu kan bisa kembung ya baterainya oke langsung lanjut lagi ini ada fitur-fiturnya nih disini ya teman-teman bisa baca aja nah langsung kita buka dulu aja oke oke ini tuh saya beli di Tokopedia ya di Tokopedia harganya itu Rp 179 itu lagi harga diskon ya harga diskon itu jadi Rp 179 harga aslinya itu Rp 369 dan nanti saya kasih deskripsinya di deskripsi ya linknya ya kalau teman-teman mau beli jadi sekarang kita buka dulu aja so back dari sini powerbank itu sekarang memang perlu banget ya apalagi yang kita suka main game gitu terlalu boros kan baterainya mau sebesar apapun itu kalau misalkan main game itu masih boros ya terus satu lagi kita kan sekarang lebih apa ya minim males ya bawa-bawa colokan-colokan listrik gitu mending bawa yang kayak gini aja bawa yang kayak gini terus tinggal colok gitu ya bawa USB aja gitu terus bentuknya juga minimalis banget sih oke ini udah kebuka ya kita langsung tarik aja oke kita simpan dulu oke gak dapet lagi ya kosong kosong gak dapet lagi ini dia bentuknya seperti ini bisa liat kita buka aja ini bagus ya di typingnya itu terus kita dapet kabel kabelnya itu kabel to type D ini masih kabel standar lah ya berarti kalau misalkan yang type C kita harus punya kabel yang gini lagi jadi gak dikasih bawaan memang lebih bagus sih pake bawaan HP nya ya kalau untuk charger seperti ini daripada pake yang bawaan yang kita beli gitu ya lebih bagus bawaan HP nya lah oke disini kita ada kabelnya kita simpan dulu ya disini kita dapet buku-buku panduan ya buku manual jadi ini kita dapet kabel garansi disini nah ini jangan hilang ya buat nantinya kabel garansi terus ada user manual disini oke itu bisa liat user manualnya bisa baca-baca sendiri disini oke kita liat ke powerbank nya ini persiapannya bagus ya bahannya itu bagus banget dia kayak karbon gitu kayak karbon padahal plastik yang cetakannya kayak karbon tuh ya nih bahannya kasar-kasar gitu tapi bagus rapih banget teksturnya bagus banget cuman ini ngebekas banget ya ada sidik jari gitu disini terus disini dia ada lampu ya disini untuk indikator baterai yang sendiri disini dia kapasitas baterai nya itu ada indikator disini ada 5 dan disini ada gambar petir gitu gak tau nih nanti kita coba ya terus dibawahnya dia ada tulisan akome ya terus disamping dia ada tombol power nih buat ngecek baterai nya ya nah dia tidak ya memang wajar lah karena kan baru beli ya jadi harus di cas dulu terus disini sama plastik juga ya tapi plastiknya beda plastiknya disini dia lebih solid aja warnanya itu sama warnanya si hitamnya cuman disini agak lebih halus lah beda dengan disini dia ngegrip banget ngegrip banget ya tasnya itu terus bawah kosong sambil gak kosong ya udah lah gak ada apa ya terus di atas ini dia ada colokan USB 1 USB 2 ini support fast charging juga nih ya jadi semua itu dia support fast charging nah untuk disini dia input 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 untuk ngecharge input untuk ngecharge input gak bisa dipakai buat ngecharge jadi input buat ngecharge powerbank nya nah terus yang disini itu dia ada input type C type C nya itu dia input dan output ya bisa dibedain ya kalau yang tadi itu type D nya dia input aja berarti untuk ngecharge kalau yang type C nya itu dia berarti bisa input bisa output yang artinya dia bisa buat dipakai ngecharge powerbank nya atau bisa dipakai buat ngecharge handphone gitu nah selebihnya sih ini USB aja sih USB kaya biasa ya kalau misalkan kita memang kabel nya punya yang USB 2 misalkan type D atau type C gitu kan sekarang udah yang sebagian handphone itu kita dapet yang namanya type C to type C ya jadi kaya kalau beli brand brand itu kebanyakan sekarang udah type C to type C lah supaya lebih gampang jadi ke kepala caranya itu dia type C juga oke sekarang kita langsung lanjut aja tes ngecharge nya oke nah kita bisa liput dulu oke jadi yang pertama ini kita coba tes cas nya dulu ya nah untuk kalau misalkan kalian ini ini dulu ya untuk kalau misalkan kalian mau cobain tes ngecharge ke yang arusnya kecil kita tinggal tekan lama aja disini ya tinggal tekan yang lama disini nah oh ternyata yang gambar tadi itu yang ada arusnya apa namanya yang ada gambar petirnya itu berarti dia arus kecil ya jadi dia ditandain dengan adanya kedipan hijau ini itu berarti arusnya dia ngeluarinnya arus kecil oke nah sekarang kita coba aja misalkan saya mau ngecharge ini ya eh erbat ya mau ngecharge erbat coba kita pakai bawaan aja lah karena yang ditemukan susah ya oke sekarang kita colok aja ke sini ya oke colok ke sini ini oke ini langsung ngecharge ya langsung ngecharge ya nah gimana cara misalkan kita tahu kalau misalkan itu bener-bener arusnya kecil ya sekarang kita coba colokin ke handphone yang punya pasaging ya kita colokin sini coba sekarang kita colok aja langsung ini nah ini yang tadi saya bilang temen-temennya type c to type c ini nih samsung ini kan sekarang hasilnya type c to type c jadi kita bisa langsung ya colokin aja disini kita klop oke kita colok yang langsung ngecharge nah lihat gak kebaca adanya fitur fast charging ya oke itu jadi dia cuman gini aja gak ada fitur fast charging nya guys sekarang kita coba matiin fitur yang tadi untuk daya yang kecil ya kita cabut dulu sekarang ini nya oke jadi setelah tadi dimatiin itu kita langsung bisa connect nih bisa keliatan tulisannya disini oh fast charging ya jadi bener banget cuman ini tuh dia cuman 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 18 watt ya sedangkan kalau yang samsung itu dia 25 watt ya dia mungkin ada lebih lama sedikit lah ya cuman masih bisa di toleransi karena namanya udah dibawa-bawa ya cuman kalau powerband itu ya jangan sampai dipakai aja jangan sampai dipakai dalam artian gini kita lagi ngecas dipakai secukupnya aja lah jangan jangan dipakai sambil ngecas dipakai main gitu ya jadinya fast charging itu berasa gak pengaruh juga karena beberapa kali saya beli powerbank pun juga seperti itu ya jadi ya lebih baik didiamin dulu aja sampai agak penuh baru bisa kita mainin atau kan misalkan ya cuman web browsing aja gitu masih mungkin gak terlalu boros ya oke jadi itu tadi udah kita ngetes itunya nah dia bener ya pas charging berarti udah oke banget ya oke sekarang kita coba ke hape yang biasa kan katanya kalau ke hape yang biasa itu dia lebih cepet juga ya lebih cepet juga ini gini sekarang kita cobain ke handphone ini ya kita pakai usb yang tadi lagi aja ya yang bawaannya itu karena kebetulan kabelnya gak ada kayak gitu oke sekarang kita colokin ke usb 1 disini ini dia kita colok hop oke terus kita colok hop oke ya dia nah tuh ada chargingnya langsung kalau di handphone biasa yang gak ada fitur fast setting itu dia berada 88% itu 23 menit lagi berarti penuhnya ya oke enggak ini masih berarti bawaannya masih sama kayak standar ini nya ya standar kepala charger nya aja berarti oke berarti paling gitu aja sih oke oke jadi videonya segitu dulu aja ya menurut saya kalau melihat powerbank ini ya itu bisa dibilang simple ya terus harganya itu bersahabat murah banget cuma 179 ribu lagi posisi diskonnya kalau gak diskonnya itu dia 369 ribu oke kalau yang mau beli bisa buruan langsung cek di deskriptinya aja ya mudah-mudahan kalian beruntung bisa dapet diskonnya juga nah terus yang kedua itu fitur fast chargingnya itu ya keuntungannya itu kita dapet fitur fast charging dan kita bisa dapet juga fitur yang namanya arus kecil gitu ya jadi arusnya itu gak gak besar seperti kalau misalkan powerbank pada umumnya misalkan kan kalau kita ngecas jam itu jam yang smartwatch atau misalkan kayak airpod gitu TWS true wireless gitu ya dia kan butuh yang arusnya itu kecil gak besar banget gitu kalau misalkan dipaksain pakai arus besar biasanya dia suka baterainya itu kalau bisa dikembung ya kembung hamil dan cepat rusak lah pokoknya nah itu kan gak didapetin juga di powerbank yang lain cuman ini fitur pintar lah bener-bener menurut saya gitu ya fiturnya pintar bisa-bisa ngatur arusnya supaya gak terlalu gede gitu ya nah terus kalau kekurangannya gak ada sih kayaknya ya karena standarnya powerbank kita pakai cuman buat ngecas aja ya yang paling oh iya saya tadi lupa apa namanya lupanya jelasin yang di belakang itu ada tulisan-tulisan seperti ini kayak powerbank terus model berapa kapasitas segala macem terus ada output-outputnya lah seperti itu ya normal nah tapi yang tadi saya lupa ini sampein itu dia itu flight friendly ya yang namanya flight friendly itu jadi bisa dibawa di pesawat oke jadi gak kita gak takut harus disita atau gimana powerbanknya gitu kan biasanya suka ada yang gak bisa dibawa ke pesawat nah ini bisa bisa walaupun 10 ribu itu bisa disini juga ada tulisannya flight friendly oke jadi segitu dulu aja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya bye-bye